Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan hingga kini masih belum ada obat maupun vaksin yang ampuh untuk menyembuhkan pasien yang terinfeksi COVID-19. Meskipun kini sudah ada sejumlah vaksin yang tengah menjalani uji klinis fase ketiga. Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Genoa, Swiss pada Senin waktu setempat. Ia menyatakan meski dunia internasional telah melaksanakan langkah-langkah dasar yang diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19, namun hingga kini masih belum ada vaksin yang efektif guna mencegah warga terinfeksi COVID-19. Tedros menyebut dengan tidak ada peluru perak dan mungkin tidak akan pernah ada peluru perak yang dapat menyembuhkan COVID-19. Tedros juga mengumumkan bahwa WHO akan meluncurkan tantangan masker ke warga di seluruh dunia dan meminta warga mengirimkan foto diri mereka saat mengenakan masker kesehatan. For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control. Testing, isolating and treating patients and tracing and quarantining their contacts. Do it all. Terima kasih telah menonton!